Di visi sosialisasi dan SDM KPU Musi Rawas, Sari Pudin mengatakan, pendaptaran petugas TPS atau KPPS telah dibuka pada 1 Oktober sampai 23 November 2020. Sari Pudin menjelaskan, dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Musi Rawas 9 Desember mendatang, dibutuhkan sebanyak 5.698 orang petugas KPPS, dengan asumsi tempat pemungutan suara sebanyak 814 TPS yang di setiap TPS sebanyak 7 orang. Terkait persaratan untuk menjadi petugas KPPS, salah satu persaratannya tidak menjadi anggota partai politik atau berafiliasi dengan salah satu paslon. Penetapan pembentukan ini, jadi termennya itu dari tanggal 1 Oktober sampai 23 November untuk pasangan rekumen ke SMS ini. Selain rekumen untuk KPPS, kita juga akan merekru dua orang anggota petugas keamanan TPS. Sementara itu selain petugas KPPS, KPU juga untuk pilkada tahun ini juga melakukan perekrutan 2 petugas pengamanan di setiap TPS yang jumlah keseluruhannya hingga 1.624 orang.